Man, gak tau kenapa Eagle 365 ini seneng gitu, hardcourt mort. Ya bagi saya juga seneng gitu, hardcourt mort. Saya lebih setuju hardcourt mort sih daripada enggak gitu. Kenapa? Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena kalau infonya memang benar, antara akhir Agustus atau awal-awal September begitu kan. Nah, dari Bapak sendiri yakin gak Pak dengan line up baru dari Eagle 365 ini? Yang dimana satu orangnya ini kemarin namanya masih belum kelihatan nih pada saat bermain di sebuah turnamen. Itu gimana Pak? Hayo siapa? Hayo siapa, betul. Hayo siapa? Bapak yakin gak dengan line up baru ini Pak untuk lebih maksimal daripada line up sebelumnya? Untuk kalau dibanding dengan line up sebelumnya, saya lebih yakin dengan line up yang sekarang ini. Lebih yakin untuk pempel season 4 ya. Berarti akan lebih menarik ya untuk menyaksikan karena menurut saya yang paling penting sekarang adalah keyakinan dari Bapak juga untuk anak-anak ini kan bermain maksimal kan. Karena kemarin juga ditunjukkan dengan mendapatkan juara juga walaupun bukan juara pertama ya. Tapi dengan juara itu juga harusnya menjadi mental boost juga lah buat mereka untuk nanti bermain di sempat. Silahkan saya bilang. Yes, benar banget. Thank you LDWG. Tapi sebelumnya tadi kan LDWG ngomong kalau misalnya dari anak-anak mentalnya juga udah apa ya bisa dibilang, udah mulai kebentuk lah ya. Kalau kita persatian, persiapan Pak, persiapan sendiri dari teman-teman atau dari tim Eagle, apa lagi sih Pak? Udah ada persiapan-persiapan khusus gak? Mengingatkan ini bisa dibilang ganti roster lagi. Pastinya kan harus apa ya, harus tim bonding lagi gitu kan. Ya bonding. Harus satuin otak lagi gitu. Udah ada persiapan khusus gak sih Pak? Persiapan khusus untuk persiapan khusus sih sebenarnya gak ada ya. Cuma paling-paling skrim untuk tingkatkan apa chemistry gitu. Chemistry satu sama lain kan. Sebenarnya itu yang lebih penting sih chemistry yang sekarang lebih dibutuhkan. Kalau saya lihat-lihat sih lumayan kurang ya chemistry. Soalnya satu pendiam lah, satu apa, satu pendiam lah, satu apa, dia sering ngomong pas main tapi suaranya kurang kedengaran lah. Itu yang butuh diperbaiki gitu. Oke, hal-hal kayak gitu juga banyak terjadi ya. Tapi kalau dari Pak Dini nih, kalau kita tahu Eagle 365 itu juga punya divisi untuk PUBG tapi yang PC. Nah iya. Nah untuk saat ini nih, lagi ngetrend nih Pak. Pemain-pemain geser nih dari PC pindah ke mobile. Ada beberapa dan juga pemain-pemain yang geser tersebut ternyata juga memberikan impact ke timnya. Nah kalau dari Eagle 365, ada nggak sih kayak tim PC dan tim mobilenya itu bonding bareng untuk ngomongin strategi Kak? Atau ngomongin apa yang akan dimainkan nanti dari jarak rotasi segala macemnya? Atau memang ya pisah-pisah sendiri-sendiri aja gitu? Kalau bonding kayak seperti ngomong tentang strategi gitu sih kurang ya. Tapi kalau kayak bonding, makan bareng apa gitu, itu sering gitu. Mungkin nggak sih kalau misalnya dari anak-anak ada omongan gameplay PC ini akan diterapkan di mobilenya gitu. Akan bisa diterapkan seperti itu mengingat dengan hardcore mode yang mungkin nggak sepenuhnya sama dengan PC. Tapi setidaknya dari mungkin game sense-nya, awareness-nya, itu ada nggak Pak omongan antara kedua divisi yang dimiliki oleh Eagle 365 kali ini Pak? Tuh ada ya. Man nggak tahu kenapa Eagle yang Eagle 365 ini dia senang gitu hardcore mode. Ya bagi saya juga senang gitu hardcore mode, saya lebih setuju hardcore mode sih daripada enggak gitu. Kenapa? Biar dari hardcore mode itu kita bisa tahu gitu potensial aslinya gitu. Skill aslinya. Kita dari situ kita bisa tahu nggak kayak harus dibantu MSIS lah. Bisa lihat jatuh kaki di map lah, bisa lihat arah peluru lah. Itu kita kan itu kayak hebatnya semuanya secara manual gitu. Buka pintu manual. Ya segitulah semuanya secara manual. Jadi kayak mandiri lah, lebih mandiri lah. Berarti kompetitifnya lebih aktif lah ya kalau berbicara hardcore dan menarik sih untuk mendengar apa tadi yang udah Pak Dhani ungkapkan bahwasannya EGL barunya Eagle nih, lebih suka hardcore mode nih. Berarti bisa dikatakan secara tadi data dari Pak Dhani adalah dia lebih komunikatif yang pertama. Yang kedua dengan lebih suka hardcore mode berarti lebih kompetitif dong harusnya. Berarti lebih nggak mau yang biasa-biasa gitu kan. Jadi akan menarik menyaksikan EGL 365 di PMPL nanti ya. Karena new roster pasti new gameplay. Apalagi EGL kan roster baru ya. Jadi bakalan amazing gitu kan dari EGL nih. Bakalan ditunggu-tunggu banget pastinya ya. Betul, betul. Gameplay-gameplay apa yang bakal dikeluarin, bakal ada surprise apa pastinya. Kita bakal menunggu dan doakan yang terbaik pastinya nih. Betul, betul, betul. Nah kemudian ini juga sih Pak Dhani kan kalau misalnya berbicara PMPL sempat kan pasti tadi kita ngebahas sedikit juga tentang latihan. Tadi Pak Dhani udah menyatakan udah ikut scrim, udah ikut mungkin ada latihan pribadi juga yang dilakukan oleh masing-masing player. Tapi ada gak sih padahal nih yang kayak jadwal latihan rutin gitu dari para player terutama mungkin yang di luar e-sport. Karena sekarang lagi ngetrend juga dan sebenernya udah dilakukan di e-sport-e-sport luar, anak-anak tuh disuruh olahraga misalnya. Atau sekarang udah menjaga pola makan dan lain-lain. Itu ada gak apa yang diterapkan di EGL untuk setidaknya persiapan untuk PMPL sempat ini Pak? Kalau soal untuk olahraga makan bareng sebenernya sebelumnya sering ya buat di EGL. Soalnya itu udah rutin itu setiap minggu ada sekali olahraga bareng apa. Tapi gara-gara ya tau lah PPKM gini kan agak susah gitu mau olahraga bareng gitu. Jadi untuk sementara mungkin ada lah yang olahraga di dalam GH gitu. Jangan lupa nonton Planet e-sports setiap hari Senin dan Kamis. Plus jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Youtube dari Pako Didi. Biar apa? Biar si ini bisa muncul terus. Tidak lupa. Sub indo by broth3rmax